Anda menyaksikan news update, pemirsa ratusan hektare sawah siap panen di tujuh desa di Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terendam banjir. Petani gagal panen dan kerugian yang dialami mencapai ratusan juta rupiah. Banjir Kecamatan Grabak disebabkan luapan sungai lereng. Banjir sudah menggenangi Kecamatan Grabak sejak pekan lalu. Petani terpaksa memanen padinya dengan naik perahu. Produksi padi pun menurun drastis hingga 50%. Banjir juga mengenangi perkampungan warga dan mengganggu aktivitas warga. Banjir juga menyebabkan jalan yang menghubungkan Purworejo ke Bumen terputus. Sebagian besar warga menggunakan perahu untuk aktivitas sehari-hari. Terima kasih telah menonton!